Ustadz Dery Suleiman ngamuk bela Angel Elka dari aksi Sarah yang diduga dilakukan Deolipa Yumara. Angel Elka sampai nangis begini. Selamat datang di Seruni Channel. Ustadz Dery Suleiman terlihat meluapkan kegeramannya pada sikap Deolipa, mantan pengacara Barada E yang diduga telah mengusik soal kepercayaan agama dari artis cantik Angel Elka. Ustadz Dery bahkan terlihat murka dan mengancam apa yang dilakukan Deolipa bisa kena pasal dalam hukum. Ya, baru-baru ini muncul polemik antara Angel Elka dan eks pengacaranya Deolipa Yumara. Angel merasa diusik soal kepercayaan agama yang dianutnya saat ini. Lewat unggahan di Instagram, Angel Elka mengunggah tangkapan layar WhatsApp percakapan dengan Deolipa Yumara yang juga pernah menjadi pengacara dari Barada E. Deolipa juga menuliskan kalau dia bukan orang sembarangan. Malah ia juga mengaku sudah mengetahui latar belakang dari Angel Elka. Angel harus kembali kepada Tuhan Yesus. Angel sudah mengkhianati Yesus. Aku bukan sembarangan ya Angel. Angel dari awal aku sudah tahu semuanya. Siapa Angel? Angel orang yang serakah. Aku ini agentnya negara nomor satu. Tulis pesan WA yang diduga dari Deolipa itu. Di keterangan unggahan, Angel Elka mengaku kecewa dengan tekanan dari Deolipa. Ia pun kemudian menceritakan perjuangannya menjadi seorang muslimah dan membesarkan seorang anak perempuan. Angel Elka juga mempersilahkan Deolipa melakukan apa saja untuk menyerang dirinya asalkan ia berhenti berbicara soal pilihan keyakinan. Postingan Angel itu pun langsung dikomentari banyak netizen dan rekan-rekannya. Salah satunya adalah Ustadz Dari Sulaiman yang terlihat murka dan mengecam Deolipa serta meminta Deolipa untuk segera memberikan klarifikasi. Salam toleransi Bang Deolipa. Ucapan Anda kepada Angel Elka sungguh telah melanggar norma dan etika antarumat beragama. Ini salah. Anda ahli hukum. Tentu tahu undang-undang. Di negara kita melarang untuk menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Lakum dinukum waliadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ditunggu klarifikasinya. Damai bersama. Ucap Ustadz Dari Sulaiman lewat kolom komentar postingan Angel Elka. Lewat instastory-nya, Ustadz Dari pun menyebut, Wah, kenapa asal ini? Bawa-bawa agama. Ucap Ustadz Dari keras. Ya, diberitakan sebelumnya, Deolipa Yumara memang sudah menyatakan memundurkan diri menjadi pengacara Angel Elka di kasus dugaan penipuan kripto. Ia juga akan melaporkan Angel Elka ke pihak kepolisian karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Pada sore hari ini, saya, Deolipa Yumara, mengundurkan diri dari kuasa hukum Angel Elka di kasus kripto. Selanjutnya, akan melaporkan Angel Elka ke ranah kepolisian dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kata Deolipa di kawasan pancoran Jakarta Selatan, seperti dilansir dari The Tick Hot. Deolipa merasa dirugikan oleh Angel Elka hingga 6 miliar. Hal itu bermula dari Deolipa yang meminta Angel Elka untuk diorbitkan ke televisi. Atas tudingan Deolipa, Angel Elka pun diduga memberikan tanggapan lewat Instastory-nya. Silahkan fitnah saya kalau kalian sanggup dan mampu, tapi tolong jangan membuat Sarah menghina Islam, ucap Angel Elka. Wah, guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Saruni Channel.